Hai assalamualaikum masih ini adalah dexel nya punya Yamaha ini sepertinya ini kehabisan oli terlalu panas masuk ke sini disini minta di pos lagi jadi saya sarankan buat kuningan saja tapi tidak mau mintanya di pos pokoknya gimana caranya dengan budget yang sangat murah gitu Oke ini nanti kita pangkas lagi kita harus kan terus cara mengambil Bos yang didalam sana ini dengan cara kita buat drat 16 kali 1,5 itu seperti luarnya sok busi CB ini nah eh sudah jadi drat terus ini cara kita ngambilnya ini bekas asok breaker variasi atasnya ini kan seperti busi CB 12 kali 125 ini kita masuk kencangi ke sini kita masuk ke sini nah masuk sini ini tinggal kita cepit ditutup sini atau sini kita buat bandolan untuk membuka kesini atau di sini kita buat drat untuk pakai seperti tracker tracker Oke kita buat grad dulu atau kalau enggak punya seperti ini ini bisa kita buat apa tracker ini kita sambung lasbaut sambung lasbaut ke sini terus dikasih kolom terus kasih plat sini buat menarik jadi seperti tracker langsung pakai handtap bisa eh selesai eh selanjutnya kita palupi ternyata setelah ini tercabut ini bukan sok-sokan tapi memang aslinya jadi tadi terlihat seperti sok-sokan jadi cara selanjutnya selanjutnya adalah ini kita amplas saja di amplas sampai rata karena itu tadi kan sudah tidak rata karena ini kena asnya ini nok asnya ini nih terus ini nanti saya akan las saja pakai stainless karena orangnya tidak mau kuningan dan dipaskan sama sono setelah sono jadi halus cara mengamplas saya menggunakan asok bekas ini terus di potong tengah seperti ini dibelah kemudian digulung amplas nah amplasnya kita besarin terus kita masuk pas disini nah bergulung nah nantikan yang kena kan cuma segini nah jadi sini itu untuk kita tempat ikat karet ini ini terus di dalam situ saya kasih matabur 15 mili dan dia pas nah jadi ini gulungannya ini saya buat kurang lebih 15 mili lebih gitu kemudian di karet ini oke jadinya seperti ini apabila kurang besar maka disini kita kasih kertas atau karton nah disini jadi biar lebih gede oke oke sudah selesai penampakannya berganti oke selanjutnya saya las dulu ini dengan menggunakan kawat las stainless kawat las biasa juga bisa sebentar ya sih ini oke oke ini sudah saya pokok tambah las untuk pembutannya oke ngepaskan diameter bawah sana nah berhubung saya tidak punya alat ukur jadi saya memasukkan benda-benda yang pas di bawah sana ini contohnya ini matabur 16 mili itu kucoknya itu sudah masuk sedikit berarti ini saya akan bubut sekitar 16 mili kurang dikit kemudian dipaskan sana baru kemudian di amplas atau di apalah untuk mengepaskan lebih lanjut oke ini kita bubut ini sudah dipukut seperti ini nah dia kan dalam lubang situ kan tidak pasti rata seperti ini tentunya di atas itu agak gede sedikit dibang dalamnya jadi solusi buat memperpas secara pas ini kita kasih ambril atau obat sekur contohnya seperti ini kalau ini kan sudah pas nih nah terus pakai mod 12 seperti ini nih sungai kemudian kita kenisangkan kemudian kita puter-puter terus ini seperti menyekur ini seperti menyekur biar pas kalau sudah selesai ya sudah tinggal tarik nah gitu kemudian kemudian untuk meratakan noknya ini nah ini kan sudah aus di tengah jadi ini belum waktunya ditambahin ini kita ratakan saja dua-duanya ini dengan menggunakan gerendak amplas seperti ini yang manual saja langsung dikinikan seeng gitu ya selesai nah ini ini jadinya dengan pemandangan Allah oke selanjutnya saya akan ganti bos kelep dan sepur kalau sekedar pembersihan paling satu atau dua menit selesai pakai pur oke kita persihkan ganti bos dan sepur selesai terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like omen subscribe